1, 2, 1, 2 Otan lagi pemanasan nih sama Kak Ismail Teman Otan dari kota Batik, Pekalongan Kali ini olahraganya mau bermain inline skit Waaah, pasti seru deh Olahraga memang menjadi kebutuhan untuk menjaga kesehatan Teman-teman juga rutin olahraga kan? Cakup! Wets, siap! Apa nih yang datang tadi undang? Hei Parkit, ngapain? Gangguin aja sih Apa? Kamu nantangin balapan? Berani-beraninya Kak Ismail jago loh Bisa kalah kamu Aduh, mereka berdua serius sekali Baiklah kalau kalian memaksa untuk adu kecepatan Otan akan menjadi wasit yang seadil-adilnya Mari kita saksikan bersama Balap antara burung parkit dan pemain inline skate Dari Lintasan Pantura Satu, dua, tiga, go! Aduh, Otan bingung nih mau jagoin siapa Eh, tapi Otan kan wasit Jadi gak boleh jagoin siapapun Oke, kalau begitu siapapun yang menang harus traktir Otan ya Lihat teman Si Johnny langsung memimpin di depan Sementara Kak Ismail terus mencoba menyusulnya Wow, lincah sekali si Johnny Dia terbang manuver mengecoh lawannya Ternyata Kak Ismail tertinggal jauh teman Hebat sekali kamu, Sob Melawan Johnny dengan motor? Waduh, gak main-main Sepertinya burung parkit bakal kesulitan Ayo lah Johnny Dek-dekan gak tuh? Gak tanggung-tanggung Kak Ismail menggunakan motor trail yang memiliki tenaga 150 cc Baiklah, untuk membuktikan sebagai juara balap lintasan Pantura kali ini Kalian berdua harus bertanding dengan sportif Mari kita hitung mundur bersama Tiga, dua, satu, mulai! Go, go, go! Kedua pembalap memulai start dengan baik pemirsa Terlihat Johnny mulai kesulitan melaju di depan motor Kedua pembalap terlihat seimbang Tapi apa yang terjadi? Si Johnny dengan cepat memimpin pertandingan di akhir garis finish Sepertinya Johnny kembali tampil menjadi pemenangnya Kita saksikan tayangan ulangnya yuk Op editor, tolong diulang lagi ya Wah, sepertinya pada awal balapan tadi Si Johnny terlihat belum mengeluarkan kemampuan maksimalnya teman Dia hanya bermain-main di sekitar motor Kak Ismail Namun, saat Johnny mengeluarkan seluruh tenaganya Motor dengan tenaga 150 cc pun Sepertinya bukan tandingan Johnny Memang kermaks kamu sob Balapan dengan jarak tempuh 100 meter ini Mampu ditempuh Johnny 8 detik saja Yang artinya kecepatan rata-rata si Johnny 80 km per jam Jadi untuk adu kecepatan jarak sprint seperti ini Motor trail pun gak sanggup melawan burung parkit Otan bangga sama kamu sob Sungguh mengagumkan Oh iya teman Burung parkit sebenarnya bukan burung lokal Indonesia Dia berasal dari Australia Dan ditemukan hidup dalam kelompok besar di alam bebas Biasanya mencapai ribuan ekor loh Burung parkit tidak hidup menetap Dia selalu berpindah tempat Yang bergantung pada sumber makanan serta air Tapi jangan salah Sekalipun dia hidup berkelompok Burung parkit kerap terlihat bertengkar Untuk memperebutkan makanan Hei kuda sob Jangan bertengkar gitu Nanti kalau makanannya kurang Otan bakal teraktir kok Sobat otan ini terlihat lucu dan memiliki warna-warna bulu indah Tapi sayang dia juga bisa menjadi hama bagi manusia Karena perilakunya yang sering mengasah parunya seperti ini Bayangkan saja kalau jumlahnya ribuan ekor Pasti kayu atau pohon-pohon di alam akan rusak oleh perbuatannya Aduh sob Ngasahnya pakai batu bisa gak sih? Parkit merupakan burung pintar Sehingga rasa penasarannya pun cukup tinggi Segala benda akan dipelajari dan dikenalnya dengan baik Sekalipun benda tersebut adalah daun kering Bahkan sobat ini mampu untuk dilatih sebagai hewan pertunjukan loh Tuh liat Burung parkit mampu melewati rintangan tangga dengan baik Kecerdasannya tidak perlu diragukan lagi teman Tangga jungkit dan terowongan pun dilewatinya dengan cukup mudah Ingatan burung asal Australia ini cukup baik untuk diajarkan beberapa macam trik Kermaks Masyarakat di berbagai daerah rupanya punya mitos kepercayaan tentang sobat otan ini loh Burung parkit rupanya dipercaya sebagai pembawa keberuntungan teman Dalam primbon jawa bermimpi menangkap si burung parkit dapat diartikan sebagai rejeki atau keberuntungan akan segera datang Kalau otan sih lebih percaya siapapun yang melihara kamu pasti ikutan jadi bahagia karena lihat kamu gemes imut begini Jadi kalau bahagia kan nanti jadi sehat Ya sehat itu kan rejeki juga Sampai jumpa